Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain dan Cina dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain dan Cina dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024 Timnas Indonesia baru saja rampung melakoni dua laga awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga itu mempertemukan J-Inses CS dengan lawan berat yakni Timnas Arab Saudi dan Australia hasil manis pun bisa diraih skuad Garuda Di laga perdana grup C Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jedah Jumat 6 September 2024 dini hari dengan skor 1-1 Goal sematawayang dalam laga itu dicetak oleh Ragnar Oratmangohen pada menit ke-19 Kemudian Arab Saudi menyamakan kedudukan jelang akhir laga babak pertama lewat aksi musab Fahs Aljuwair pada menit injury time Kemudian Timnas Indonesia menahan imbang Australia di laga kedua grup C yang digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno pada selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat Laga berakhir dengan skor 0-0 Dengan hasil tersebut skuad Garuda masih menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C mereka total sudah mengemas 2 poin Timnas Indonesia pun akan melanjutkan perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024 Bulan depan, Maarten Pais CS dijadwalkan bertandang ke markas Timnas Bahrain dan juga Cina Pada macudai ketiga grup C, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menghadapi Timnas Bahrain Laga itu akan digelar di Bahrain National Stadium Riva pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Tentunya Timnas Indonesia perlu waspada dalam menghadapi laga ini Sebab Bahrain sendiri sudah mengemas satu kemenangan di grup C Mereka secara tak terduga bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di laga perdana grup C Tetapi di laga kedua Bahrain kalah telak dari Jepang Mereka dibantai dengan skor 0-5 Alhasil Bahrain kini ada di peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C Setelah Bahrain, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Cina Laga akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao pada 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Cina jadi tim pesakitan di grup C Pasalnya, mereka kalah di dua laga awal Pertama, mereka tumbang di tangan Jepang dengan skor 0-7 Lalu kemarin malam, Cina juga kalah 1-2 dari Arab Saudi Kini menarik menantikan perjalanan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Akankah poin penuh bisa diraih pada bulan depan?